ya Halo anak-anak sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih anak-anak ya Nah apa kabar kalian Alhamdulillah anak-anak semuanya kali ini kalian bersama Mr. Abbas akan belajar terkait bagian dari desain yaitu yang disebut dengan icon atau ikon logo dan maskot Nah apa itu ikon apa itu logo apa itu maskot untuk tidak salah sebut dan tahu ciri-cirinya kalian ya Nah untuk penjelasan detailnya akan Mr. Abbas sampaikan di dalam slide berikut ini perhatikan ya Halo anak-anak semuanya kali ini Mister bersama kalian akan mengenalkan terkait dengan ikon atau icon logo dan maskot ya bagian dari belajar desain ya mengenal ikon logo dan maskot mengenal apa anak-anak ayo diulangi lagi ikon logo dan maskot sekarang pertama adalah ikon atau icon ikon merupakan gambar atau simbol berukuran kecil yang terdapat di layar komputer atau HP dan melambangkan program atau peranti lunak atau software ya ini umpamanya ada software aplikasi Microsoft Word nih di layar komputer nih dilambangkan oleh huruf W warna biru saat kita klik maka tampillah aplikasi daripada software Microsoft Word nah ini membentuk ikon seperti ini anak-anak ya ditampilkan di layar ada Photoshop nih nah ada untuk desain juga ya Photoshop ya editing foto dan lain sebagainya nah ini ikonnya seperti ini bisa klik ya menggambarkan perangkat lunak anak-anak kalau kita pencet nah begitu juga di HP ini ada Chrome ada ikon map ya di aplikasi Android ya ada aplikasi map kalian buka nanti mapnya keluar nah demikian itu adalah yang disebut dengan ini semuanya ini disebut dengan ikon nah anak-anak paham ya ikonnya gambar atau simbol yang ukurannya kecil terdapat di layar komputer atau HP kalau gede-gede enggak cukup nanti oh ya enggak cukup untuk ditaruh banyak ikon dan melambangkan program atau peranti pelangkat lunak melambangkan program ini ada program Movie Maker membuat video ya edit video Movie Maker nah anak-anak sekarang setelah kamu tahu tentang ikon ya sebagai lambang program kalian tugasnya adalah identifikasi yang ada di komputermu yang di laptop mu yang ada di HP mu dan sebutkan tiga ikon yang ada di komputermu nah ya tadi Mr. Abbas sudah menyebutkan Photoshop tuh ikat ikat ada ikonnya ada ikonnya ya untuk program desain Microsoft buat untuk program ketik terus tadi yang di Android ada map ya untuk melihat map atau peta nah itu ikon-ikon yang ada kalian identifikasi sebutkan fungsinya ya nanti kita sebutkan di saat Zoom kalau aku ternyata sama dengan temenku gimana Mr. Abbas aku nyebutin boleh enggak papa yang penting kalian sudah bisa mengidentifikasi ikon yang ada di layar HP atau di layar komputermu Oke anak-anak ya Nah selanjutnya kita belajar tentang logo anak-anak apa anak-anak ulangi lagi lo logo logo adalah huruf atau lambang yang punya makna huruf atau lambang yang punya makna ya dan bisa terdiri dari satu kata atau lebih yang melambangkan suatu perusahaan brand nama event dan lain sebagainya apa anak-anak yang melambangkan suatu perusahaan brand nama event dan lain sebagainya nih ada kata Nike ada nama Adidas Indosat Pertamina TVRI PLN RRI ini disebut dengan logo anak-anak nah logo ini melambangkan namanya juga contohnya nih Pertamina ini gabungan nah bentuk-bentuk ini digabung sehingga mirip dengan huruf P dari simbol pertama nama Pertamina boleh ya Nah ini ada BRI dia bikin kotak dikasih kayak angka tiga nih B jadi huruf B kasih angka tiga kayak huruf B dikasih gabungan belakangnya tanpa ada berdiri jadi huruf R gabung sama I BRI ya Nah itu cara membuat logo anak-anak dan mempunyai makna tentunya anak-anak contohnya salah salah satu nih anak-anak ya Pertamina nah dari logo Pertamina maknanya biru ini warna biru memiliki arti andal dapat dipercaya dan bertanggung jawab nah nih nah bertanggung jawab andal dapat dipercaya dari nol ya Pak ya dipercaya ya pasti pas katanya warna hijau memiliki arti sumber daya energi dan wawak berwawasan lingkungannya hijau itu sejuk maka maknanya lingkungan dan energi merah berarti ketegasan arti berani ya menghadapi berbagai macam kesulitan nah berarti berani ada simbol grafisnya juga anak-anak bentuk-bentuknya ya bentuk-bentuknya itu ya sip me huruf P yakni huruf pertama dari Pertamina ada ketiga elemen yang berwarna-warni itu melambangkan pulau dengan berbagai skala yang merupakan bentuk negara Indonesia nih Sumatera nih bentuk negaranya ya sebagai simbol saja atau sebagai lambang daripada logo itu anak-anak jadi kita memaknai nya demikian ya paham ya untuk terkait dengan logo nah logo ini ya bentuk huruf atau lambang ini ada huruf ya ada lambang nih PLN dan nabang lambang petir nah hati-hati bahaya nah ini lambang petir setrum tinggi aliran listrik ya atau huruf nah huruf juga bisa ya paham semuanya ya sampai sini tugasnya apa Mister sebutkan satu logo yang kamu ketahui beserta artis singkat dari logo tersebut akan banyak logo nih anak-anak kamu bisa cari di internet ya kamu bisa tanya papa mama tanya tante pernah aku disuruh Mister Abbas menyebutkan salah satu logo beserta artinya kira-kira logo apa ya gitu nah satu aja cukup ya Nah selanjutnya setelah kita belajar ikon logo sekarang kita belajar maskot anak-anak pernah lihat maskot pernah lihat boneka maskot pernah lihat orang masuk ke dalam maskot maskot adalah gambar berupa orang hewan atau benda yang digunakan untuk mewakili kelompok dan dijadikan sebagai identitas ya nah paling umum pada suatu event nah nih ada maskot daripada olahraga nih anak-anak ya ini ada maskot lagi lebah tapi ada lambangnya budi mulia nah ini maskot budi mulia nah ini boneka budi mulianya bukan boneka ini namanya apa anak-anak ini namanya badut badut lebah ya badut lebah sebagai maskotnya maskot BMD selanjutnya ini ada nah kalau kamu masuk namanya sualayan ya ada sidomar ya sidomar ya memiliki maskot bernama sidormar ya ini Indomaret dan anak-anak ya contohnya nah ya adalah semut apa makna semut sosok yang rajin bekerja ramah setia semut menggambarkan kentalnya konsep kerjasama dalam tim nah ternyata semut kalau ketemukan temennya itu kan salim tangannya ditempelin tuh di sana ada makanan lewatnya lewat sini nah ini semut nah ini lambang maskot ya serius Alfamat juga ada memiliki maskot seekor lebah namanya Albi ya Albi karakter yang ramah lambangnya siap membantu siapa saja yang butuh pertolongan serta bermanfaat bagi orang banyak nah itu anak-anak terkait maskot ya berupa gambar orang hewan ya gambar berupa orang hewan atau benda yang digunakan mewakili kelompok mewakili kelompok tadi Budi Mulia kan kelompok pendidikan ada maskotnya lebah dan dijadikan sebagai identitas paling umum nah menjadi identitas anak-anak kalau kamu masuk Indomaret nih identitasnya di pintunya ada gambar kayak gini masuk Indomaret ada pintunya gambar ini ada hadiah nanti kadang dikasih boneka kayak gini nah tugasnya apa Mister Abbas sebutkan salah satu maskot yang kalian ketahui nah umpamanya tadi maskot Budi Mulia lebah maskot Indomaret umpamanya semut nah dan maskot-maskot yang lain mungkin kalian bisa menjelas menyebutkan ya anak-anak ya menyebutkan demikian anak-anak ya semoga kalian paham dan bisa mengetahui perbedaan icon atau ikon logo dan maskot terima kasih selamat mengalan Lisa ya mengidentifikasi dan mengetahui terkait dengan tiga itu yaitu ikon logo dan maskot selamat belajar semoga sehat selalu dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih.